Dua pesawat tempur taktis Super Tukano milik TNI Angkatan Udara jatuh di Lereng Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan pada kami siang. Kecelakaan melibatkan dua pesawat latih milik TNI AU di Lereng Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan. Warga terlihat berkumpul di sekitar lokasi jatuhnya pesawat yang hancur. Menurut warga ada empat pesawat milik TNI AU yang terbang saat kondisi berkabut. Dua diantaranya bersenggolan di udara hingga mengakibatkan kecelakaan. Sontak peristiwa ini membuat para petani yang berada di sekitar lokasi terkejut. Bahkan dari salah satu pesawat yang jatuh sempat terjadi ledakan. Sementara itu penyebab jatuhnya dua pesawat latih ini masih dalam penyelidikan. Pesawat itu ada empat, terus yang dua itu bendaitan sayapnya. Jadi keluar bersihkan api. Terus yang satu jatuh disini tuh, jatuh. Nebrok ini, bukit ini. Teping. Teping. Teping waktu kecek namanya. Yang satu lagi? Yang satu lagi, muter-putar-putar gitu, jatuh di wilayah Gunung Kundi waktu gelorok. Masuk wilayah Lumbang. Terima kasih. selamat menikmati